Nah, Farid, di Yogyakarta ini ada surga kecil bagi satwa-satwa langka yang terancam punah. Nah, aku tahu nih tempatnya. Pasti namanya Wildlife Rescue Center kan ya, Rahma ya. Betul sekali. Nah, di tempat ini, Rahma, itu binatang yang hidup bersama manusia itu diliarkan kembali. Iya, betul. Sesuai dengan natur habit mereka ya. Nah, setelah liar barulah si binatang-binatang ini akan dikembalikan ke Alam Bebas. Alam Bebas. Satwa-satwa dirindungi ini semula dipelihara warga. Kini, mereka dirawat oleh Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta di kawasan Wildlife Rescue Center atau WRC. Ini adalah lembaga yang menampung satwa dilindungi yang diambil dari pemeliharaan warga. WRC berdiri di tanah seluas sekitar 14 hektare. Terletak di Dusun Pahingan, Kecamatan Pegasi, Kulon Progo, Yogyakarta. Ada 195 satwa langka dari 27 spesies yang dirawat di sini. Yayasan yang berdiri sejak tahun 2003 ini adalah milik swasta yang beroperasi selama 24 jam. Ada satu dokter, satu ahli nutrisi, serta lima perawat binatang di sini. Mereka merawat dan merehabilitasi satwa-satwa untuk dikembalikan ke Alam Liar. Di WRC, tidak semua orang bisa masuk ke dalam area rehabilitasi. Tujuannya agar binatang-binatang ini berjarak dengan manusia, supaya kelak bisa dikembalikan ke Alam Liar. Di sini ada berbagai jenis burung, monyet, siamang, serta tujuh ekor orang utan. Binatang-binatang ini sudah bertahun-tahun menjalani rehabilitasi. Ketika tiba di tempat ini, mereka telah kehilangan naluri hewannya karena terlalu lama berada dalam perawatan manusia. Untuk itulah diperlukan perawatan khusus agar naluri hewani mereka kembali muncul, sehingga siap kembali ke Alam Bebas. Dan waktu yang dibutuhkan untuk itu bertahun-tahun. Kita harus mengembalikan mereka untuk keseimbangan Alam juga. Jadi semakin banyak. Karena setiap satwa, sekecil apapun binatang, hewan, itu mereka memiliki peran di Alam. Sekecil apapun, mulai dari yang misalnya semut lah, yang kecilnya segitu, sampai gajah yang misalnya. Mereka tentunya memiliki tugas masing-masing di Alam. Dan mereka sangat berperan untuk itu. Ironisnya ketika satwa-satwa langka telah siap dilepas liarkan, justru habitatnya yang tidak siap. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab melakukan pembalakan liar. Pembukaan lahan pertanian secara besar-besaran juga turut mengurangi habitat satwa-satwa ini. Untuk melepas liarkan satwa langka dibutuhkan beberapa kriteria seperti kesiapan mental, pola makan, kebiasaan, kesehatan fisik, serta karakter naluri hewan. Lebih parah lagi, kalau mereka marah. Marah pas kita bersin di sampingnya kandang ini, di kandang yang sebelah. Apapun yang dia lihat, dilempar, dilempar. Niat baik yayasan untuk menyelamatkan satwa langka masih terbentur kendala. Dibutuhkan 20 juta rupiah per bulan untuk merawat hewan-hewan ini. Minimnya perhatian pemerintah membuat lembaga ini kelimpungan mencari sumber dana. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.